Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program dokterku Disharekan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM VT Radio Bandung dan 95,7 FM VT Radio Semarang Masih membahas mengenai kanker usus besar Bersama dengan dokter Fajar Firisyada SPB KBD Beliau adalah dokter spesialis bedah Konsultan bedah digestive dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Dokter Fajar dilanjutkan kembali di segmen terakhir Mau ada slide lagi ya satu ya Cuma sih sebenarnya lebih ke pencegahan gitu ya dok ya Karena kan itulah pencegahan lebih baik pasti daripada mengobati ya Dari segi apapun mau itu waktu tenaga biaya gitu ya dok ya Baik ini slide terakhir nih kira-kira gambarnya seputar apa bisa dinaikkan dulu Ya ini jadi intinya bahwa kita harus mulai waspada terhadap kanker usus besar Tidak hanya cukup kanker yang sudah sering Itu kanker cervix dan kanker payudara Kanker prostat yang sering digaungkan Tapi kita juga harus waspada terhadap kanker usus besar Atau kanker paru gitu ya Kanker paru juga kan Kenapa? Karena setiap hari kita pasti makan Tidak ada manusia yang tidak makan setiap hari Dan apakah makanan yang kita makan setiap hari itu sudah yakin tidak dengan bahan yang mengandung karsinogenik Karena kanker usus besar ini bisa dicegah Jadi kalau kita paham penyebabnya dan kita paham apa yang bisa kita hindarkan Mudah-mudahan bisa terlihat dari kanker usus besar Jadi di slide ini kita bisa melihat hal-hal yang bisa memicu terjadi di kanker usus besar Contohnya adalah makanan-makanan yang tinggi lemak Kita lihat di situ yang dibakar-bakar Kalau pedas gitu? Pedas juga bisa Karena nanti bisa membuat iritasi dari usus besar Dan juga makanan yang siap saji yang dari frozen diambil Dipanaskan dalam suhu yang tinggi Oh makanan beku-beku gitu Nah kan Kita lihat di situ bukan baksonya Saya suka bakso Tapi bakso yang mengandung pengawet seperti borak atau formal itu bisa memicu terjadi kanker usus besar Ini kalau terlalu sering ya dok ya? Iya Kalau bakso yang sehat sih gak apa-apa ya Rini Iya kan banyak juga yang alami Dan kalau kita lihat di gambar itu kan olahraga yang teratur bisa mengurangi risiko terjadi kanker usus besar Dan lihat obesitas bisa memicu Jadi jaga pola hidup kita Jaga pola makan kita Dan tetap waspada terhadap kanker usus besar Dengan melakukan medical check up teratur Hanya perisal fesis Hanya perisal fesis kita bisa mengetahui Apakah kita Menderita atau terduga kanker usus besar Oke Terus tadi dok Maaf dok tadi diselitkan ada gambar Apa ya orang Apa ya menarik-narik lemak di perutnya Karena obes Apakah memang jadi patokan juga dok lemak area perut gitu ya Itu jadi lebih beresiko gitu ya Lemak sentral Apa sih obesitas sentral gitu Enggak ya dok ya Itu gambar menunjukkan kondisi obesitas yang bisa memicu terjadinya cancer Salah satunya cancer usus besar Selain dari penyakit lainnya seperti jantung Kan ya Tapi bahwa obesitas juga itu bisa jadi salah satu faktor Bisa memicu Jadi dijaga jangan obes Jadi ya gaya hidupnya ini ya Sekali lagi harus yang lebih sehat Tadi juga Artinya gini makan enak ya boleh lah ya Maksudnya tapi diimbangi dengan Apa ya dok ya dengan aktivitas fisiknya Terus juga batasi juga yang tadi telah dok tersebutkan Yang bisa pengawet cepat saji lah Dan lain-lain gitu ya dok Jadi intinya bukan gak boleh ya Bukan gak boleh ya Tapi diatur Jangan berlebih Untuk makanan-makanan yang tadi bisa memicu Terjadinya kanker Tapi kalau makanan yang mengandung borax formalin Dihindarkan Bukan dikurangi ya Sama tadi pentingnya deteksi dini ya dok ya Terkait dengan bukan stigma ya Mungkin stigma ya dok yang tadi ada di masyarakat Bahwa tadi merasa takut Atau merasa gak siap Atau mungkin terkait dengan Ya biaya Atau ya enggak sih Biasanya lebih karena ketidaktahuan Dan ketidakmauan juga ya dok ya Sebenarnya kan pemeriksaan fesis Tadi kan simple ya dok Atau mungkin untuk bantu deteksi Pada saat kita Maaf ya BAB Kita lihat sendiri ya dok ya Ada perubahan gak sih Dalam tekstur Atau apa gitu ya dok ya Hal-hal simple yang seperti itu Jadi misalnya saat BAB lihat Eh ada gak darahnya Kalau ada ada apa ini kan Jangan langsung disiram Malu sama itu ya Tapi dilihat Ada gak Kalau ada Coba diperiksa Oke Ke dokter Ke lab Periksa fesis Atau mungkin buat Orang-orang yang punya Tadi faktor resiko Yang lebih banyak itu Berarti lebih sering aja ya Atau lebih sadar seharusnya Untuk melakukan Mungkin screening rutin tahunan Atau sebenarnya Dengan deteksi di awal sekali aja Juga udah cukup sih dok Kalau misalkan ternyata hasilnya Eh bukan positif ya Hasilnya bagus Alhamdulillah yaudah Gak usah terlalu khawatir Begitu ya dok ya Ya saya sarankan sih Setahun sekali ya Medical check up ya Seperti yang dilakukan Di banyak-banyak perusahaan Bahwa tukar rewannya Dilakukan pemeriksaan MCU Yang secara berkala ya Tapi lihat Ada gak items Untuk Deteksi dini cancer Oke Kami di Darmais Punya Instalasi deteksi dini Jadi Tidak semua cancer Yang dipereksa Pada satu pasien Tapi kita lihat dulu Sejarah Atau histori Dari keluarganya Pasti akan ada Wawancara dulu Sekala macam ya dok ya Iya betul Gak semua dipereksa Pada histori Tapi dilihat dulu Kira-kira ini Mengarah ke cancer yang mana Baru kita kejar Jadi sangat personal gitu ya dok ya Sangat personal betul Baiklah dokter Karena waktunya juga Terbatas kan gitu ya Jadi Closing statement Yang bisa dokter sampaikan Mengenai kanker usus besar ini Ya mungkin harapan ke depannya Nanti kan Jadi kan nanti Kalau ada publikasi Oh ternyata Angka kejadian Kanker usus besar di Indonesia Menurun nih Harapannya seperti itu dong Kedepannya Jadi Apa nih yang bisa dokter Ambil kesimpulan Atau benang merahnya Di edukasikan kembali Ke kita semua Silahkan Kesimpulannya Waspada Kanker usus besar Dengan melakukan Pemeriksaan Kesehatan berkala Khususnya untuk Deteksi Kanker usus besar Oke Dan jaga pola hidup Pola makan Yang baik Sehingga Bisa terhindar Dari makanan-makanan Yang bisa Memicu Terjadinya Kanker usus besar Itu aja Baik dokter Terima kasih Dokter Fajar telah berbagi ilmunya disini Insya Allah membawa banyak manfaat Amin Amin Untuk orang banyak Sukses berkas selalu Untuk dokter Fajar Sukses juga untuk rumah sakit Kanker dermaisnya Terima kasih Rini Baik Sama-sama dokter ya Terima kasih juga Pemirsa telah mengikuti program ini Jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku Setiap Senin sampai Jumat Air kata Saya Rini Ayuni Itias Beserta seluruh krim tugas Mohon undur diri Dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!